Intro Sembari menunggu riding dimulai, para skuteris di alaman pemerintah Kabupaten Kediri berkumpul bersama untuk sekedar bercakap maupun menyiapkan kendaraannya yang akan digunakan riding bersama. Hal tersebut menunjukkan bahwa memang benar jika bicara soal kebersamaan boleh dikatakan kebersamaan mereka cukup kuat. Namun apa yang menyebabkan ikatan antar mereka begitu kuat? Yakni karena homogenitas antar skuteris dengan begitu lebih mudah mengekspresikan diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah menunggu, sore harinya para skuteris riding bersama start dari kantor pemerintah Kabupaten Kediri. Dengan suara pespa yang begitu unik di telinga serta ditambah penampilan yang khas, bas skuteris Bupati Kediri Hanimito Himawan Pramana juga ikut mengendarai salah satu motor tampilan klasik ini. dengan santai dan tertip, mereka riding bersama menuju situs Totokkerot. Apalagi suasana sore hari yang tak begitu panas dan mendung sangat mendukung para skuteris untuk menikmati suasana jalan ke diri. Bahkan riding kali ini juga tidak diikuti oleh kaum pria saja. Namun juga ada kaum wanita yang juga pecinta Vespa dan ikut riding bersama. hal tersebut membuktikan pecinta Vespa memang dari berbagai kalangan tidak mengenal usia, gender, maupun status. Bupati Kediri Hanimito Himawan Pramana juga mengatakan bahwa acara ini juga merupakan upaya untuk memberikan hiburan kepada rakyat dan membangkitkan UMKM setelah dua tahun dilanda pandemi COVID-19. Sehingga sore ini memanaskan mesin respa untuk persiapan acara Pajalus Kuterves yang akan diadakan pada tanggal 27-28 Agustus. Jadi memang tahun ini sedikit berbeda karena dua tahun pandemi. Tahun ini pemerintah Kabupaten betul-betul berupaya untuk membahagiakan rakyatnya dengan berbagai macam cara. Sebanyak ratusan skuter menyisir jalan protokol di Kabupaten Kediri yang salah satu rutenya yakni simpang lima gumul yang juga merupakan ikon dari Kediri. Sebuah kebahagiaan sendiri bagi skuteris bisa berkumpul dan riding bersama. Meskipun terlihat seperti hal yang sederhana, namun bagi para skuteris ini memiliki makna lebih dan banyak tujuan. Dengan mengikuti momen barengan adalah sebuah komitmen maupun panggilan jiwa setiap individu. Tak heran kekeluargaan yang dibangun dalam komunitas skuteris sangatlah tinggi. Di jalan pun, para penggemar kendaraan klasik tersebut sering juga tegur sapa jadi yang awalnya tak saling kenal bisa menjadi teman bahkan seperti berasa kerabat dekat. selamat menikmati Seperti inilah keseruan riding bersama. Jika diamati, ternyata juga ada beberapa skuteris yang mengajak keluarganya untuk ikut serta. Keseruan yang ada memang tidak bisa dipungkiri karena beberapa tahun terakhir segala agenda sempat tersendat karena pandemi COVID-19. Jadi semangat-semangat ini yang dibutuhkan untuk menyongsong kemerdekaan ke-77 pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Selain itu juga masih ada beberapa rangkaian acara untuk yang akan dikelar dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Di tanggal 15, kita akan ada di jam 3 sore akan ada budayawan mulai dari Butet, mulai dari Mbah Tejo, dan lain-lain. Lalu di malam harinya kita akan sinau bersama dengan Kiai Kanjeng, yang mana adalah Caknong. Itu dimulai dari jam 7 di tanggal 15 Agustus. 16 Agustus kita Renungan Suci, 17 Agustus kita merayakan hut upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. 19 Agustus akan ada dua artis nasional yang kemungkinan akan kita tutup SLG untuk memeriahkan rangkaian hut RI yang ke-77. Lalu disambung lagi dengan Bazar dan UMKM yang dimulai dari tanggal 22 dan ditutup dengan Panjalu Scooter Fest di tanggal 27-28. Kemungkinan akan ada artis reggae yang nanti akan hadir. Lokasi di SLG, Mas? Semuanya lokasinya di SLG. Berarti ditutup cukup lama ya, Mas? Untuk tanggal 15 mungkin hanya beberapa bahu jalan yang akan kita tutup, yang akan kita tutup full di tanggal 19 Agustus. Kita akan tutup. Kauan-kauan, kita bersama, karena kita skuteris cinta berdamai ya, wow yeah. Adanya riding juga sebagai bentuk branding kepada masyarakat bahwasannya kendaraan klasik satu ini, meskipun sudah langka namun masih banyak peminat dan masih tak kalah unik dan nyantrik dengan kendaraan-kendaraan lain. Sehingga sudah sepatutnya untuk tetap eksis dan memperlebar pertemanan antar skuteris di berbagai daerah. Karena kita skuteris cinta berdamai ya, wow yeah. Kauan-kauan, kita berdamai ya, wow yeah. Kauan-kauan, kita berdamai ya, wow yeah. Kauan-kauan, kita berdamai ya. Terima kasih sudah menonton.